Intro Polda Jawa Timur Polda Jawa Timur menyampaikan dua alasan yang menyebabkan ditundanya pertandingan sepak bola bertajuk derby Jawa Timur Pada laga pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 yang rencananya berlangsung pada minggu 5 Maret 2023 mendatang Kamis 2 Maret 2023, Kabit Rumah Spolda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto menerangkan Alasan pertama karena lokasi Stadion Glorabung Tomo atau GBT yang bakal menjadi tempat laga Weibagi Persebaya masih dalam tahapan renovasi Kedua, adanya sejarah rivalitas yang tinggi antara kedua belah pihak supporter klub sepak bola tersebut Sehingga, penempatan laga tersebut di Stadion Joko Samudra Kabupaten Gersik, Jawa Timur masih belum dirasa aman Mengingat kedua, masa supporter berpotensi tetap mendatangi stadion tersebut Untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang sejatinya telah diatur berlangsung tanpa melibatkan penonton Sehingga, pelaksanaan pertandingan ini pihaknya rekomendasikan untuk dilakukan di luar Jawa Timur dan tanpa penonton Arema FC mengaku kecewa dengan keputusan penundaan pertandingan melawan Persebaya Surabaya Laga pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 antara Persebaya melawan Arema FC resmi ditunda Padahal, kedua tim sangat menantikan laga ini Bagi Arema FC, duel melawan Persebaya adalah laga yang memiliki makna khusus Pelatih Arema FC Iputo Gende mengaku rugi waktu karena tim sudah melakukan persiapan khusus untuk melawan Persebaya Kendati kecewa, Arema FC tetap menghormati keputusan yang ada Saat ini, tim langsung mengalihkan fokus ke pertandingan pekan ke-29 Liga 1 2022-2023 Melawan Dewa United pada Jumat 10 Maret 2023 mendatang Di lain pihak, manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Katiri berharap SSI dan PT Liga Indonesia Baru bisa memberikan solusi Terkait penundaan pertandingan pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 melawan Arema FC Sementara itu, pihak PT Liga Indonesia Baru melalui rilis di website resminya Mengungkapkan sudah menerima surat permohonan penundaan Persebaya Di dalamnya juga disebutkan beberapa pertimbangan yang mendasar di penundaan pertandingan Di antaranya keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Gersik yang tidak memberikan izin penggunaan Stadion Glora Joko Samudera Tidak di responnya pengajuan penggunaan Stadion Glora Bung Tomo Surabaya Serta surat Poldai, Jawa Timur terkait perubahan lokasi dan jadwal pertandingan Direktur Utama PT Liga, Ferry Paulus menyatakan pertandingan Persebaya melawan Arema FC akan dijadwalkan kembali Terima kasih telah menonton!